Perang Dunia I Perang Dunia I Dalam perang ini, banyak peralatan perang modern seperti persenjataan dan mesin perang yang kuat digunakan. Perang Dunia I atau PD-1 adalah sebuah perang global yang terpusat di Eropa yang dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Perang ini sering disebut sebagai Perang Besar sejak terjadi sampai dimulainya Perang Dunia II pada tahun 1939. Perang ini melibatkan semua kekuatan besar dunia, yang terbagi menjadi dua aliansi bertentangan, yaitu sekutu, berdasarkan Entente III yang terdiri dari Britania Raya, Prancis, dan Rusia, dan Blok Sentral, yaitu terpusat pada aliansi III yang terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Namun, saat Austria-Hungaria melakukan serangan sementara persekutuan ini bersifat defensif, Italia tidak ikut berperang. Latar Belakang Perang Dunia I Penyebab Perang Dunia I meletus adalah tewasnya Archduke Franz Ferdinand, putra Raja Austria. Sang pangeran tewas terbunuh oleh nasionalis Yugoslavia bernama Gavrilo Princip pada 28 Juni 1914. Gavrilo Princip merencanakan pembunuhan atas Archduke Franz Ferdinand saat dia sedang berada dalam kunjungan militer ke Bosnia. Princip ingin menyatukan masyarakat Yugoslavia dan melepaskan diri dari pemerintah Austria. Perang ini kemudian menyulut perang antara Austria-Hungaria dengan Serbia. Perang ini kemudian menyebabkan beberapa negara di Eropa ikut dalam pertempuran dan membentuk aliansi. Sebab umum terjadinya Perang Dunia I yaitu adanya perkembangan teknologi persenjataan yang mengakibatkan persaingan senjata antar negara-negara di Eropa. Adanya politik aliansi untuk membentuk jaringan politik dan militer di Eropa, dan munculnya paham ultranasionalisme atau cinta kebangsaan yang berlebihan. Negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia I Pecahnya Perang Pertama di sejarah manusia modern ini menyeret sebagian besar negara di daratan Eropa dan beberapa negara lainnya. Negara-negara tersebut terbagi menjadi dua aliansi besar, yaitu Blok Entente dan Blok Sentral. Blok Entente atau sekutu terdiri dari Inggris, Prancis, Rusia, Italia, Serbia, Montenegro, Belgia, Jepang, Yunani, Rumania, dan Amerika Serikat. Sedangkan Blok Sentral terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, Kegesaran Ottoman, dan Bulgaria. Pada awalnya, Amerika Serikat memilih untuk netral saat Perang Dunia I meletus. Namun, agresi Jerman yang menenggelamkan kapal laut Inggris RMS Lustania membuat Amerika bergabung pada Blok Sekut SM Lustania yang membawa ratusan warga Amerika ditenggelamkan oleh Jerman pada 7 Mei 1915. Berakhirnya, Perang Dunia I Meskipun Rusia memilih mundur dari peperangan akibat revolusi buruh, tetap saja kekuatan Blok Sekutu mampu menaklukkan negara-negara Blok Sentral. Satu persatu negara Blok Sentral dipukul mundur dari Blok Sekutu. Perang Dunia I berakhir 4 tahun setelah pertama kali meletus. Tepatnya, pada 11 November 1918. Blok Sekutu berhasil memaksa Jerman untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata. Secara resmi, Perang Dunia I berakhir saat Jerman menandatangani perjanjian Versailles bersama dengan Inggris, Perancis, dan Rusia pada 28 Juni 1919. Sebanyak 850 ribu tentara menjadi korban Perang Dunia I. Mereka meninggal akibat luka atau penyakit yang disebabkan oleh perang tersebut. Sekitar 13 juta rakyat sipil meninggal akibat kelaparan, penyakit, hingga agresi militer yang disebabkan oleh Perang Dunia I. Meskipun perjanjian damai telah ditandatangani, sayangnya 21 tahun kemudian perang kembali meletus. Perang Dunia II terjadi akibat invasi Jerman terhadap Polandia pada tahun 1939. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.